Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'udhi man sya'ni wa ashadu anna muhammadan abaduh wa rasuluhu adda'i ila rizwani Fasalatullahi wassalamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fillah a'azani allahu ta'ala wa iya'kum jami'an Para pemirsa salam TV dimanapun antum-antuna berada Bapak dan ibu dan ikhwan dan akhwat yang masih setia dan mengikuti terus ya dan memantengi Gitu kira-kira ya Acara demi acara yang disiarkan langsung dari salam TV Dan terkhusus untuk acara kita pada saat ini Adalah kajian kitab syarah al-aqidah al-wasatiyah Yang disyarahkan oleh Asyai Muhammad ibn Salih al-Uthamin Rahimahullah, Rahmatan wa Asyihatan Pada pertemuan yang lalu ya pada episode yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan sifatul wajah ya Sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita harus mengakui bahwasannya Allah SWT memiliki wajah ya Sesuai dengan keagungan dan kelayakannya dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk Al-Mualif ataupun Syekhul Islam ibn Itimiyah rahimahullah Itu menurunkan ada beberapa ayat ya Minimal disini ada dua ayat saya kira Dua ayat terkait dengan penetapan wajah bagi Allah Pertama di dalam surah Al-Rahman ayat yang ke-27 ya Dan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan Itu Al-Rahman ya surah Al-Rahman ayat yang ke-27 Kemudian ayat yang kedua yang sudah juga kita sampaikan waktu itu adalah Firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88 Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah Kecuali wajahnya Allah ya Jadi disini tegas sekali memang bahwasannya Allah SWT memiliki wajah Yang tidak sama dengan wajah makhluknya Dari sisi makna kita paham wajah ya Ngerti kita wajah Tetapi kalau kaifiyah bagaimana wajah Allah Nah ini tidak kita ketahui karena tidak ada imponya Tidak ada informasinya tidak ada dalilnya Bukan berarti kita gak mau tahu Yang gak ada kita dibatasi gitu Yaudah cukup kita beriman saja Demikian ya Nah Pada pertemuan yang lalu yang terakhir kita bahas itu kan begini Ada pernyataan bahwa Apakah setiap kalimat wajah yang datang di dalam Al-Quran Ya maupun di dalam hadis Nabi SAW Ya yang diidopahkan kepada Allah gitu Wajah Allah begitu kan Apakah maksudnya itu adalah wajah Allah secara haqiqi Maka kata Asyih Muhammad Ibn Salih Ibn Rahimahullah Pada asalnya demikian Pada asalnya demikian bahwa memang Setiap kalimat wajah Ya yang disandarkan diidopahkan kepada Allah Maka maksudnya adalah wajah Allah Haqiqi gitu Bukan yang lain Namun ada yang disana Ada ayat ya Yang diperdebatkan oleh para mufasirun Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Iaitu firman Allah SWT Dan milik Allah lah timur dan barat Dimanapun kalian Kemana pun kalian arahkan Palingkan wajah kalian Kemana pun kalian berpaling Maka disana adalah wajah Allah Ha gitu kan Nah disini memang ada Di ayat yang mulia ini Ada sedikit perbedaan ya Tapi sebenarnya Pada akhirnya ya Sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu Ini saya ulang saja untuk Apa ya Untuk memberikan latar belakang Dan sekaligus Untuk menyambungkan pemahaman kita Terkait dengan pembahasan yang lalu gitu Jangan tiba-tiba nanti kita cerita Ini gak ada istilah orang Gak ada angin Gak ada hujan Gak ada petir gitu kan Gak ada salam Gak ada kalam gitu Kok tiba-tiba bicara ini gitu kan Saya ingin Apa ya Mengingatkan dengan kajian kita yang lalu Agar nyambung lagi dengan kajian kita ini Begitu kan Nah disinilah letak perbedaan sedikit Para ulama Mufassirun terkait dengan hal ini Apakah wajah disini Maksudnya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala Atau jihad Yaitu arah Gitu kan Nah memang disana dikatakan Fa'enama tuwallu Ya'ni ila'i makanin tuwallu wujuhakum inda salati Fathamma'i fahunaka wajahullah Kemana saja kalian palingkan Artinya Ke tempat mana saja kalian palingkan wajah kalian ketika salat Maka disanalah wajah Allah Ada yang mengatakan Wajah Allah disini maksudnya adalah Wajah Allah maksudnya adalah jihad Terkait dengan masalah ini Mereka mengatakan ini karena memang ada dalilnya Dalil yang lain mereka katakan Dalil mereka itu adalah Sebab turun ayat ini Yaitu turunnya ayat ini Fihalis safar gitu Ketika sedang safar Nah Kalau sedang safar kita tahu bahwa Seorang yang solat sunnah Itu dibenarkan untuk tidak Dia menghadap qiblat gitu Ya Artinya di awal dia menghadap Kemudian nanti hewannya Atau tunggangannya kemanapun dia berpaling Tidak ada masalah Berbeda dengan solat wajib Dia wajib menghadap qiblat gitu kan Nah disini dikatakan Dikatakan bahwa Apabila seorang solat sunnah Maka dia solat kemana saja Kana wajuhu Kemana saja arahnya gitu Artinya tadi tuh Kemana saja yang tunggangannya Karena dia solat di atas kentaraannya gitu Karena kentaraannya kan Bisa saja ke kiri ke kanan Dan seterusnya gitu kan Bisa saja menghadap qiblat Bisa saja enggak gitu kan Maka gak ada masalah disini gitu Karena memang Dikatakan tadi bahwa Kemana saja pun berpaling Di sana ada wajah Allah Ha gitu kan Di sana ada arah Itu ya Arah yang Akan Allah terima solat kita Ha gitu kira-kira Memang akan memahaminya Lakin as-sahih kata as-sahih disini Annal murad nabil wajihuna Wajihullah haqiqi Lagi-lagi As-sahih Muhammadul Salim Unthaymin rahimahullah Memberikan penegasan Ya Tetap saja di ayat ini Kan memang tadi ada perbedaan ya Antara mufassirun Tetap saja as-sahih membela Pendapat yang mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan wajihullah disini Al-wajihullah yang haqiqi Ya Jadi Ila'i jihatin tetawajahuna Fathamma wajihullahi Subhanahu wa ta'ala Li'anallah mihuti Muhitu bikulisya'in Jadi as-sahih Muhammadul Salim Unthaymin rahimahullah Punya alasan sendiri Ya Kenapa beliau ini Tetap mengatakan begini Dan ini memang Pendapat yang disampaikan Dalam para ulama Bahwa memang Kemana saja kita berpaling Maka di sana ada wajah Allah Kenapa? Karena li'anallah muhitu Bikulisya'in Karena Allah meliputi segala sesuatu Allah meliputi segala sesuatu Jadi kemana saja pun Ya Tetap Dan memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Bahwa Idaqama Seseorang Apabila dia Berdiri tegak untuk salat Fa'innallaha qibala wajihi Maka Allah berada di hadapan wajahnya Walihada nuhiya Aun Yunha An yab suqa amama wajihi Oleh karena itu Dilarang untuk Dia meludah Ya Ke depan wajahnya Kalau dia mau meludah pun Ke kiri Ke kiri gitu ya Kalau memang mungkin ada sesuatu yang dikeluarkannya Gitu kan Jadi meludah Boleh di depan Karena di depannya adalah Ada wajah Allah Lihatnya Allah qibala wajihi Karena Allah di hadapannya Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Maka disampaikan Ya pada waktu itu Sudah kita sampaikan sebenarnya Ini untuk Apa saja Mengulang lagi Memanaskan lah Gitu kira-kira ya Dan kau telah beristihat untuk menentukan arah qibla Wa taharraita dan kau serius Sungguh-sungguh untuk mencarinya Wa shalaita dan kau sholat Wa sholatil qibla tu fil waqi' khul fakat Ternyata qibla di belakang kita Artinya kita sholat membelakang qibla justru Tapi itu dilakukan kapan? Setelah beristihan Setelah berusaha semaksimal mungkin Ya ternyata juga salah Gitu kan Maka bagaimana dalam perkara ini? Fallahu yakunu qibla wajihika Maka Allah berada di hadapanmu Karena Allah meliputi segala sesuatu Hatta fi hadil hal Meskipun dalam keadaan seperti ini Wa hadha makna sahihun muafiqun Li zahir al-ayah Ini adalah makna yang benar Yang berkesesuaian Dengan zahir ayat Jadi tadi itu kan Walillahil mashiriqu wal maghribu Walillahil mashiriqu wal maghribu Fa inamatwal wujuhakum Fatamma wajihullah Mili Allah apa yang ada di langit Mili Allah yang ada di dunia Di timur dan di barat Kemana saja kalian palingkan wajah kalian Maka disana ada wajah Allah Wal makna al-awal la yukhalifuh bil waqih Makna yang pertama juga tidak menyelisihi Tidak menyelisihi realitas yang ada Artinya tadi kan Ada yang memaknai wajah Ada yang memaknai arah Sebenarnya tidak saling bertentangan Tidak saling bertentangan Bagaimana ini? Ini akan disampaikan Selengkapnya oleh Ashir Muhammad bin salim Dan ini kajian pamungkas kita ya Untuk terkait dengan Masalah sifat wajah Kalau kita katakan Kata Asyik Maka disanalah arah Allah Jadi Allah SWT disana adalah arah Allah Dan disana ada dalil Ada dalil tadi Meskipun dalil ini adalah Menafsirkan ayat Menafsirkan ayat yang kedua Dari sisi yang kedua Memang kan Ini kan ayat yang kedua Yang disampaikan tentang Pendalilan tentang wajah kan Nah gitu kan Di surah Al-Rahman kan Sudah disampaikan tadi Adik 27 Ini kan sekarang ini kita bicara Surah Al-Qasas Ayat 88 gitu kan Tafsiran pertama tadi mengatakan wajah Tafsiran yang kedua Mengatakan arah Kan gitu Ya Jadi Kalau lah Dikatakan disana ada Arah Bagi Allah Dan disana ada Didukung oleh dalil Sama saja dalil itu Menafsirkan Dari sisi yang kedua Atau memang dalil dari sunnah Maka sungguhnya Apabila engkau menghadapkan Dirimu kepada Allah Di dalam salatmu Itulah arah Allah Yang Allah akan terima Salatmu Ya Yang Allah akan terima Salatmu Karena engkau mengarahkan Kesitu Maka disana juga adalah Wajah Allah Sahara hakikat Oleh karena itu Ya Dua makna itu Tidak saling bertentangan Tidak saling berkontradiksi Tidak saling bertolak belakang Nah gitu Jadi Kalaupun dimaknai Wajah adalah Wajah Allah Hakiti Ya Ahlan wa sahlan Kalaupun dimaknai arah Juga ahlan wa sahlan Kenapa bisa Arah Karena Allah meliputi Segala sesuatu Tapi kan kita Tidak Tidak menapikan Allah Memiliki wajah Tidak Ini sebenarnya Kalau bisa kita Lebih ringkas lagi Ini sebenarnya Tidak bertentangan Justru saling menguatkan Gitu kan Saling menguatkan Ya Tidak saling bertentangan Wahlam Dan juga Dan juga tidak bisa Meliputi wajah Allah Itu secara Tasawur Secara tasawur Itu artinya Secara Menghayal-hayal Kita gambar-gambarkan Tidak bisa Bahkan segala sesuatu itu Mengagungkannya Sesungguhnya Semestinya kita Segala sesuatu itu Tukadiru Mengagungkan Wajah Allah Maka Sesungguhnya Ya Allah Di atas itu Dan lebih agung lagi Artinya Kalaupun kita Bayangkan-bayangkan Sesuatu Tidak mungkin Dan itu Tidak akan Tidak akan berhasil Dan Allah Lebih dari yang Dari yang kita Bayang-bayangkan itu Dan kita tidak dapat Membayangkan Kita Memiliki keterbatasan Dan Kekurangan Intinya kita tidak Diberikan informasi Terkait bagaimana Wajah Allah Intinya Allah Memiliki wajah Titik imani saja itu Bagaimana wajah Allah Wallahu tala'ala Kita rehat dulu ya Nanti kita lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Ikhwati Ikhwati Segala sesuatu itu Semestinya adalah Apa namanya ini Menganggungkannya Segala sesuai Dengan ketentuannya Masing-masing Kita tahu bahwa Makhluk kan ada wajah Ini ada wajahnya Ini ada wajahnya Sesama makhluk saja pun Berbeda kan Bagaimana pula Dengan Allah Maka Allah Di atas itu semua Tidak mungkin Sama dengan makhluknya Sesama makhluk saja pun Berbeda gitu kan Demikian ya Kama qala ta'ala Sebagaimana Allah Azza wa Jalla Berfirman Dan mereka tidak Bisa meliputi Allah Mereka tidak bisa Meliputi ilmu Allah Tidak bisa Artinya mereka ini Tidak bisa mengerti Bagaimana Allah Azza wa Jalla Bagaimana wajah Allah Bagaimana bentuknya Dan seterusnya Dan seterusnya Yang hanya kita Dituntutkan Memang Tidak dituntut juga Untuk mengetahui Bagaimananya kan Yang dituntut kita Mengimani bahwasannya Allah memiliki wajah Titik gitu loh Jadi tidak usah Kita juga Istilah orang Kebakaran kumis Gitu kan Gitu ya Jadi tidak usah juga Yaudah Bahwa kita memiliki Rab Punya Tuhan Yang memiliki wajah Selesai gitu Pak Ustad Nanti kalau kita bilang Allah memiliki wajah Bagaimana Sama dong dengan makhluknya Ya Kan anda yang mengatakan sama Allah bilang Tidak sama kok Gitu kan Kenapa pun anda yang mengatakan sama Allah sendiri bilang Tidak sama Gitu kan Allah Azza wa Jalla Mengatakan Jadi sebenarnya Bagi kita yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Hidayah Diberikan oleh Allah Pemahaman Hati yang lapang Untuk menerima hal seperti ini Gampang Selesai udah Imani saja Allah memiliki wajah Apa keberatannya bagi kita Gitu kan Ustadz nanti sama dong Dengan makhluknya Kan anda yang bilang sama Allah bilang gak sama kok Ini mau kita bilang apa Gitu loh Kadang-kadang kita ini Sok apa Sok ingin menjaga Kesucian Allah Gitu kan Kita ingin mensucikan Allah Dari mentashbih Dan mentamsil gitu Justru kita jatuh kepada Kepada yang lebih dahsyat lagi Jadi kita muatil gitu loh Kan muatil itu kan Lahirnya dia Karena Karena dia tashbih Karena dia tamtil kan Dia mentamsil Baru akhirnya muatil dia Nah begitu Ya kalau ahlu sunnah wal jamaah Kan gak begitu metodenya Kita adalah Tasbih Kita menetapkan Ya Kita menetapkan Tapi kita Tanzi Tanzi itu adalah Mensucikan Allah Dari segala kekurangan Dan dari segala Pentamsilan Dan penyerupaan Yaudah Nah gitu Selesai Setelah gampang gitu Dan ini juga kan udah Dipahami oleh para sahabat duluan ya Bukan kita Bukan hari ini Kita ini kan baru sahajanya Maksud saya bahwa Ini kan sudah dipahami oleh para sahabat Tabi'in Tabi'ud tabi'in Ini kan lewat duluan ini ayat sama mereka Kita ini generasi keberapa sih Ini udah 1444 hijri ya Maksud saya bahwa Kalau ada orang yang Apa ya Ngeyel lah Gitu kan Oh gak bisa Apa yang gak bisa Kalau anda katakan nanti Ustadz kalau kita tetapkan bagi Allah Wajah Sama dengan wajah Kan anda yang bilang sama Allah sendiri bilang gak sama Kok anda pula yang Mengatakan sama Kan yang bener aja lah Gitu kira-kira ya Taib Ikhwati billah A'zian yallahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Fai'in qila Jika dikatakan Mal muradu bil wajihi Fi qawlihi ta'ala Apa sih maksudnya Ada wajah Di dalam Firman Allah Wajah Kullu syain halikun Ila wajah Sebenarnya sudah kita Sampaikan ya Dalam surah Al-Qasasas Ayat 88 Ada yang mengatakan Artinya Syekh Mencoba untuk Memberikan Gambaran lain Memberikan Penjelasan yang Lain Dari sisi yang lain Supaya kita bisa Membantah Kalau ada orang yang Mencoba untuk Makanai Yang aneh-aneh Terhadap ayat ini Kalau ada yang mengatakan Mal muradu bil wajah Fi qawlihi ta'ala Apa maksud wajah Di dalam firman Allah Kullu syain halikun Ila wajah Segala sesuatu itu Akan binasa kecuali wajah Allah Fa ingkulta Inkulta jika Engkau mengatakan Al-muradu bil wajah That Jika engkau maksudkan Yang dimaksud dengan Wajah disini adalah That Jadi maksud di Wajah disini adalah Zat Fah yukh sya'an takuna Harrafta Maka Ditakutkan engkau itu Mentahrif Tahrif itu artinya Merubah Atau memalingkan Makna Yang sebenarnya Kepada makna Kepada makna yang lain Kalau anda katakan Wajah dimaksud disini Alah Zat Maka ditakutkan Dikhawatirkan Anda itu mentahrif Anda itu Memalingkan Atau mengubah Dari makna yang sebenarnya Kita tahu Ini salah satu yang harus Dihindari dalam penetapan Asma dan sifat kan Apa itu Tahrif Kan gak boleh empat Gak boleh tahrif Gak boleh ta'til Gak boleh Tamsil Dan gak boleh kita ini Tak'if kan Ini salah satunya itu Gak boleh kita Tahrif Nah gitu Jadi kalau dimaknailah Wajah disini Maksudnya Zat Wah ini Ini dikhawatirkan Bisa kita Mentahrif Dan jika Engkau Menghendaki Dengan wajah Adalah Wajah itu juga Sebagai satu sifat juga Artinya Kalau engkau Maksudkan Dengan wajah Di dalam ayat ini Nafsal Nafsasifah Wajah itu Tak Gitu kan Jadi kalau anda katakan Segala sesuatu itu hilang Kecuali wajahnya Wajahnya Allah Tak Gitu Jadi dia mengatakan Wajah tanpa zat Gitu kira-kira Ya Jadi ada dua tadi kan Maksud saya Sudah dua disampaikan Pertama Kalau anda maknai Wajah disini dengan zat Zat Allah Gitu kan Berarti Ditakutkan Dikhawatirkan Anda ini Mentahrif Anda ini Merubah dari makna asalnya Oke Satu Kalau anda maksudkan Wajah disini Adalah Memang wajah Tak Nafsasifah Wajah itu saja Yang lain hilang Gitu kira-kira Wajahnya Tak Dan engkau Terjatuh ke dalam hal yang Diharamkan Wahua ma dhahaba ilihi Wahua ma dhahaba ilihi Ba'dun Man layuqadirun Allah Itulah Pendapat orang-orang yang Tidak mengagungkan Allah Wajah Hakka kadri Sebenarnya pengagungan Jadi kalau anda katakan Hanya wajah Tak yang ada Yang lainnya Zatnya hilang Gitu kan Maka ini adalah Engkau jatuh kepada Perbuatan yang Diharamkan Ini tidak boleh Kenapa Karena kita tidak Mengagungkan Allah Tidak memuliakan Allah Wajah Sebagaimana Mes Sebagaimana mestinya Ha Gitu kan Taib Karena mereka mengatakan Karena mereka mengatakan Segala sesuatu akan hilang Kecuali wajahnya Allah Wajah Apa yang kau lakukan Jadi Asyeh Semacam apa ya Mengajak kita untuk berpikir Mengajak kita untuk berdialog Mengajak kita untuk berdialektika Gitu kira-kira Jadi Asyeh ingin Apa ya Melatih Melatih kecerdasan kita Gitu kira-kira Melatih Pemahaman kita Kalau memang ada masalah Seperti ini Bagaimana kita bantahnya Ha Gitu ya Jadi Saya akan coba ulangi lagi Supaya lebih duduk Apa yang dimaksud dengan Padahal sudah selesainya Kita ini tadi Sudah selesai Wajah ya wajah Allah Wajah-wajah Ha Gitu Bagaimana Dengan wajah itu Kalau dikatakan Wajah Allah Wajah Dimaksud dengan Wajah disini adalah zat Maka Ditakutkan anda Mentahrif Kalau dimaksud dengan Wajah Itu adalah Apa namanya Zat Anda mentahrib Dakutkan Kalau anda maksudkan Dengan wajah-wajah itu Maka anda tidak Mengagungkan Allah Karena anda katakan Hilang semua Kecuali hanya wajah Allah Bagaimana kita menjawabnya Fal jawab Maka jawabnya In aratta biqaulika Jika engkau memaksudkan Dengan perkataanmu Illa zatahu Kecuali zatnya Jadi kalau kita maksudkan Kulu syi'in halikun Illa zatahu Gitu kan Bagaimana Ya'ni An-Allah ta'ala Yabqahu Nafsuhu Jika engkau mengatakan Kecuali zatnya Ya'ni Allah Akan selalu ada Ya Hua nafsuhu Allah ada Ma'a isbatil wajah Lillah Bersamaan dengan Menetapkan wajah Bagi Allah Fahada sahih Ini adalah Perkataan yang benar Ah gitu Artinya Kalau kita katakan Kecuali wajahnya Allah Maksudnya Zatnya Allah Zat yang memiliki wajah Ah gitu Maka ini benar Gak ada masalah Sama seperti perkataan kita kan Tidaklah dia menghendaki Kecuali wajah Allah Tidaklah dia menghendaki Kecuali apa yang ada di sial Kecuali wajah Allah Begitu dalam hadis kan begitu Ya Ibtagabihi wajah Allah Dia menghendaki wajah Allah Wajah disini Maksudnya apa? Kalau kita katakan Wajah ini adalah Ridho Allah Kalau itu di mulut Kita katakan begitu Tapi dalam hati kita Kita menetapkan bahwasannya Allah memiliki Wajah Gak ada masalah Ya Itu tidak-tidak Tidak dianggap sebagai Sebagai tahrif Kalau hanya perkataan Kita mengharapkan Ridho Allah Ya Di lisan kita Tapi hati kita meyakini Bahwasannya Yang dimaksud dengan Bahwasannya Memang Allah Memiliki Wajah Memiliki sifat wajah Jadi tidak hanya Apa namanya ini Semacam Khayalan Memang ada Allah Memiliki wajah Sebenarnya keagungan Dan kebesarannya Sedangkan Kadang-kadang kan Kita ngomongkan begitu Tidaklah mengendaki dia Kecuali wajah Allah Artinya ridho Ada mengatakan ridho Apakah anda sedang Mentahrif Karena wajah disini Anda Anda tafsirkan Anda sampaikan Dengan ridho Kalau itu hanya Di mulut Tapi dalam hati anda Mengakui bahwasannya Allah memiliki wajah Tapi muskilah Gak ada masalah Seperti tadi ini Kita lihat Jadi Kalau dikatakan Segala suatu Akan binasa Kecuali Wajahnya Allah Artinya zatnya Allah Zat yang memiliki wajah Fa'alan wa sahlan Maka ini gak ada masalah Inilah perkataan yang benar Waya kunuhuna abarabil wajah Ani zat liman lahu wajah Maka disini Pengungkapan wajah Dari zat Bagi siapa yang memiliki wajah Artinya Kita mengungkapkan Wajah Kita mengungkapkan zat Yang disebutkan wajah Tapi kita Kita mengungkapkan Dengan wajah disini Adalah zat Zat yang memiliki wajah Gak ada masalah Sama seperti orang Kita katakan Aku tidak melihat Batang hidungmu Apakah Dimaksud Orang ini Yang dimaksud Batang hidung Tok Batang hidung Aja Atau semua Sama badannya Sama badannya Tetapi tidaklah Kita mengatakan hal itu Kecuali orang yang memiliki hidung Gitu kan Gak begitu Aku tidak melihat Batang hidungmu hari ini Maksudnya apakah Batang hidung Tok Enggak Batang hidung bersama Dengan zatnya Kan gitu Nah Kemudian Kemudian kita sampaikan Tidaklah kita mengatakan Hal demikian Kecuali orang yang memiliki hidung Gitu ya Kecuali orang memiliki hidung juga Gitu loh Maka disini kita katakan Bahwa Wajah Kita maksudkan Kita ungkapkan Wajah Dari zat Tapi zat yang memiliki Wajah Maka ini tidak masalah Tapi kalau Tapi kalau Kau memaksudkan Perkataanmu Tentang zat Bahwasannya Wajah itu Ungkapan dari zat Tanpa menetapkan wajah Maka ini adalah Tahrifun Maka ini adalah Penyimpangan Dan ini tidak bisa Berterima Begitu Jadi kalau hanya Anda katakan Segala sesuatu itu Akan binasa Kecuali wajah Allah Zatnya Allah Tanpa anda menetapkan wajah Maka ini kekeliruan Itu dah Jadi bagaimana Maksudnya ini Kecuali Wajahnya Zatnya Allah Yang memiliki wajah Itu benar Itu benar Dan kalau kita lihat Mungkin Saya tidak tahu ya Pemirsa Salam TV Ini masih ingat Apa tidak Pembarajaran kita Waktu itu bahwa Penapsiran Asmak dan sifat itu Kan bisa dilihat Dari tiga sisi kan Ada namanya Pendalilannya Ada dalil Mutabaqah Ada namanya Tadamun Ada namanya Talazum Ilzam Mutabaqah itu Kalau kita sebutkan Satu wajah Pasti wajah memiliki Zat Kan gitu Wajah memiliki Zat Itu namanya Mutabaqah Jadi Satu yang disebut Tapi Sudah Apa namanya ini Wajah Memiliki wajah Memiliki Zat Memiliki tangan Ini mutabaqah Namanya Pendalilan Secara mutabaqah Tapi ada Tadamun Kandungan Dalil Dalil Tadamun Tadamun disini Maksudnya bagaimana Tadamun disini Bahwa Kalau kita sebutkan Tangan Berarti kan Ada zat Begitu juga Dengan wajah Ada zat Begitu Ada Ada Apa namanya ini Sama seperti Kalau kita Apakan Contoh rumah Kalau kita sebut Pintu Ada kamar Ada ini Ada ruang tamu Berarti kan ini Bagian Dari rumah itu Jadi Nanti bisa Dicek lagi Di youtube Mungkin Kita sampaikan Waktu itu Ada Talazum Ada Tadamun Dan ada Iltizam Kita Rehat sejenak Nanti kita lanjutkan lagi Setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Oleh karena itu Oleh karena itu Maka kita katakan Kecuali zatnya Allah Yang bersifat dengan Yang memiliki Yang memiliki Wajah Kecuali zat Allah Yang memiliki Yang memiliki Wajah Dan ini tidak ada Mengapa Kecuali zatnya Allah Yang memiliki Sifat wajah Itu gak apa-apa Kata belu gak apa-apa Karena perbedaannya Antara ini Dan perkataan Ahli tahrif Orang-orang yang Tahrif Orang-orang yang Menyimpangkan Bahwa orang-orang Ahlu tahrif Mengatakan Maksud dengan Wajah disini Zatnya Allah Zat yang tidak ada Wajahnya Jadi maksud dengan Wajah disini adalah Zat Karena memang Allah memiliki Wajah Maka wajah Diungkapkanlah Dengan wajah Tentang zat Diungkapkanlah Diungkapkanlah Dengan wajah Dari zat Artinya Memang disebut Sini wajah Itu ungkapan Daripada Zat Yang memiliki Wajah Gitu kira-kira Kalau ahlu tahrif Segala sesuatu itu Binasa Kecuali wajahnya Zatnya Maka kita katakan Apakah zatnya Allah memiliki Wajah Mereka katakan Enggak Ini kekeliruan Ini kekeliruan Lagi yang kita katakan Begini Apa sih Apa namanya nih Yang menjadi Keberatan kita Apa yang menjadi Keberatan kita Terkait dengan Masalah-masalah Seperti ini Allah memiliki Wajah Allah memiliki Tangan Allah memiliki Mata Apa keberatan kita Ustaz nanti Tahrif Tashbih Ya kan anda yang Mengatakan Tashbih dan Tamsil Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Enggak kok Kenapa anda yang Lebih tahu Tentang diri Allah sendiri Daripada Allah Kan begitu jadinya Tidak ya Jadi gampang sebenarnya Tetapkan saja Sebagaimana kita katakan Bahwa ayat-ayat ini Sudah lewat duluan Di kalangan para sahabat Ya Kabi'in Kabi'ut-tabi'in Para ulama'a Ima Ya Maka Satu nikmat yang sangat besar Ketika kita bisa memahami Perkaryanya dengan baik Ikhwati billah A'azhani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Ya Jadi kalau ada yang mengatakan Kecuali wajahnya Artinya zatnya Ya Zat yang bagaimana Kita tanya dulu Zat yang memiliki wajah Oh enggak Zatnya to'ah Keliru Nah ini keliru Ustaz Nanti ada yang mengatakan Imam Bukhari juga Mentakwil Pak Ustaz Apa takwilnya Kulushi'in halikun ila wajahahu Segala sesuatu itu Akan binasa kecuali wajahnya A'ik Malikuhu Kan begitu Tapi dia membacanya keliru Dia membacanya Illa mulkuhu Salah Ya Kecuali kecuali kekuasaannya Tapi apa Illa malikuhu Kecuali yang memiliki wajah Pemiliknya Pemiliknya Pemilik wajah Siapa memiliki wajah Ya Allah Demikian Ikhwati Zatuhu Zat yang memiliki wajah Gak ada masalah Gitu loh Jadi Nanti Mentakwil Ibnu Kassir Pak Ustaz Dari mana Dia tahu Dia mentakwil Dan ingat Sebagaimana Sudah kita sampaikan Bahwa Mereka-mereka ini Kadang-kadang Tidak mengerti Pendaliran Tentang asma Dan sifat itu Yang sudah kita sampaikan Ada mutabakah Ada talazum Ada tadamun Dan talazum Gitu kan Ada irtizam Jadi Ini harus dipahami Supaya kita tidak keliru Dalam perkara ini Dan memang Bagaimana kita tahu Ustaz bahwa dia adalah Menafsirkannya dari sisi ini Kita lihat juga orang Yang terkerekuat ulama ini Alim ini Apakah dia penakwil sifat Apa tidak Jadi Butuh juga kita Harus koras cek Memahami Ini orangnya Apakah memang dia Apa namanya Demen Ataupun mau Mentakwil apa tidak Kalau dia memang Ulama yang lurus Akidahnya Ya Kalaupun dia menafsirkan Dari situ Dari sisi Seperti tadi Ibu Imam Ibu Nukathir Dia mengatakan Zatnya Zat disini Zat yang memiliki wajah Tidak ada masalah Seperti tadi ini kan Jadi Ila wajahahu Dalam surah Al-Qasas ini Ila wajahah Zatuh Zat yang memiliki sifat Sifat wajah Demikian Ikhwatifillah A'azani Allah Ta'ala Wa iyaikum jamian Kita lanjutkan ya Dengan pembahasan berikutnya Alhamdulillah Terkait dengan sifat wajah Sudah kita selesaikan Mudah-mudahan Bisa dipahami Jadi kesimpulan akhirnya Sebenarnya gampang Apa kesimpulannya Tetapkan saja Imani saja Bahwasannya Allah A'azani Memiliki wajah Yang selesaikan keagungan Dan kelayakannya Yang tidak sama dengan Wajah makhluknya Selesai titik Sudah Ya sudah Nggak usah lagi Banyak-banyak ini Banyak-banyak syubahat lagi Sudah Selesai Sudah Sudah Bagi yang mengatakan Tidak ada wajah Allah Nanti Kita takutkan Dia nanti Tidak melihat wajah Allah Dan itu Kenikmatan yang sangat agung Kepada orang-orang Beriman nanti dalam surga Karena kenikmatan yang agung itu Bukan masuk surga Justru melihat wajah Allah Rukyatullah Melihat wajah Allah Melihat wajah Allah Azza Azza wa Jalla Yang kita ibadahi Sehari-hari Yang kita takut kepadanya Yang kita takut dosa Berbuat dosa Karenanya Iya kan Demikian Ikhwati pillah Azza Wa iyaakum jamian Kita lanjutkan Menetapkan dua tangan Bagi Allah Bagi mereka-mereka Yang tidak tahan Dengan perkara ini Masa apa Ustaz ada pula tangan Bagi Allah Jadi anda gak mengaku Ada tangan Allah Sementara Allah bilang ada Mau kita apa Ayat ini Mau kita ta'wil semua Mau kita Tangan maksudnya Nikmat Kita sendiri nanti kerepotan Kemudian yang berikutnya Kita lihat Salaf kita siapa disini Siapa yang Dahulu para ulama salaf Terutama dari kalangan sahabat Yang menafsirkan tangan Dengan nikmat Biumu sendiri kita kan Biumu sendiri Oleh karena itu Ikhwati pillah A'an saniyallahu ta'ala Wa iyaakum jamian Tetapkan saja Allah memiliki dua tangan Selesai Ustaz bagaimana tangannya Ya kalau anda tanya bagaimana tangannya Saya gak tau bagaimana tangannya Karena informasinya Hanya menetapkan tangan Sudah selesai Ngapain pula kita yang Kita pikirkan Yang tidak menjadi Yang tidak menjadi Kewajiban kita Untuk kita pikirkan Pikirkanlah Ibadah kita Pikirkanlah kehidupan Akhirat kita Itu kita dituntup Ini kadang-kadang kita Ini nyari-nyari Apa ya Kerjaannya Yang justru bukan Pekerjaan kita Itu masalahnya Itu tadi Bagaimana tangannya Ngapain Yaudah Tetapkan saja Allah SWT memiliki dua tangan Selesai Gitu ya Asyarah Asyarahnya Al-Mualif Al-Qidah Al-Wasati Itu Apa namanya Menyebutkan Untuk penetapan Dua tangan itu Adalah Dua ayat Jadi Sheikh Al-Wasati 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 Memenurunkan Atau membawakan Dua ayat Untuk menetapkan Allah SWT memiliki Dua tangan Taib Al-Ayatul Ulang Ayat yang pertama Qauluhu Firman Allah SWT Wa ma mana'aka Wa ma mana'aka An tasjuda Lima khalaqtu Biadaya Apa yang menghalangimu Ya Untuk sujud Ya Terhadap Apa yang aku ciptakan Dengan dua tanganku Jadi biadaya Di sini Dalam surah Ayat yang ke-75 Surah Ayat yang ke-75 Mungkin tidak apa Ayat ini Allah katakan Biadaya Dengan dua tanganku Kita katakan Dua nikmatku Nanti kita keliru sendiri Apa memang Allah Hanya punya dua nikmat Padahal nikmat Allah SWT banyak Kalau kalian menghitung Nikmat Allah itu Tidak akan bisa kalian hitung Coba nanti periksa Dalam surah An-Nahl Yang disebut oleh Farah Ulama sebagai Surah-surah Nikmat Yang begitu sangat banyak Disebutkan oleh Allah SWT Ni'mat di dalamnya Mulai daripada Ayat pertama Sampai ayat 18 Ini kan semua Allah sebutkan Nikmat tentang Tauhid Nikmat tentang ini Dan ini Dan ini Banyak sekali Nikmat Allah SWT Kembali kepada Ayat ini bahwa Firman Allah SWT Dalam surah Ayat 75 ini Apa yang Mahalangimu Wahai Iblis Untuk sujud Kepada apa yang Kuciptakan dengan Dua tanganku Biadaya dengan Dua tanganku Tegas disini Ini adalah Apa namanya ini Pembicaraannya ini Kepada Iblis Kepada Iblis Selaknatullahi Ma itu Istifhamun Litaubikh Istifham Ma Apa Apa yang Membuatmu Apa yang Menghalangimu Istifham Ini adalah Sebenarnya Istifham Litaubikh Istifham yang Digunakan Untuk Tauhbikh Yaitu Untuk Menghinakan Untuk Menghinakan Iblis Selaknatullahi Alayhi Ya Apa Yang menghalangimu Untuk sujud Kepada Adam Ini kan kita Tahu bahwa Allah SWT Menyuruh Semua Malaikat Termasuk Iblis Kalau Iblis itu Bukan bagian dari Malaikat Dia adalah Bangsa Jin Sebagaimana Dalam firman Allah SWT Adalah Iblis itu Dari bangsa Jin Tapi dia Pasik dari Perintah Rabb Artinya Tidak Melaksanakan Perintah Allah SWT Jadi Ma disini Istifham Litaubikh Untuk menjelekan Dan menghinakan Iblis Terhadap apa yang aku ciptakan Dengan dua tanganku Dan Allah tidak mengatakan Kepada siapa yang aku ciptakan Tidak Allah SWT Tidak memakai Dalam ungkapannya Allah SWT Tidak mengatakan Liman Tetapi Lima Nah Karena dimaksud disini Adalah Adam Karena Yang dimaksud dengan Allah SWT Tidak mengatakan Apa ya Tidak mengatakan Liman Tetapi lima Gitu kan Nah Karena dimaksud disini Adalah Adam Adam dengan Peninjauan Dengan peninjauan Waspihi Dengan peninjauan Sifatnya Yang Yang tidak Bersekutu Seseorang Di dalamnya Yang Dia itu Allah ciptakan Adam dengan Tangannya Artinya Ini sebuah Pemulihaan Kepada Adam Adam yang Allah ciptakan Dengan Tangan Allah SWT Langsung Lagi intibari Shaksihi Bukan karena Peninjauan Dari Shaksihi Dari Individu Adam Enggak Tapi dari Sifatnya Adam Sifatnya manusia Ini loh aku ciptakan Satu sifat Sifat Yang Dimiliki Oleh Jenis ini Yaitu Adam Kita tahu Sifat-sifat Adam Bagaimana Sifat manusia secara umum Mulai daripada Lupa Kemudian juga Kita katakan Lemah Sakit Dan segala macam Itu Sifat kemanusiaannya Gitu kira-kira Jadi Kenapa Allah SWT Mengungkapkan Dengan lima Bukan liman Ini menunjukkan Yang dimaksud Disini Penegasannya Kepada sifat Adamnya Sifat kemanusiaannya Bukan Individunya Demikian kira-kira Ikhwati filah Azani Allah Wa iyakum Jami'an Walihada Oleh karena itu Lama arada Iblisu An-nayla Min Adama Wahatta Qadrahu Qala Aasjudu Liman Khalaq Tatina Oleh karena itu Mana kala Iblis Ingin mendapatkan Sesuatu dari Adam Wahatta Qadrahu Dan dia Ingin merendahkan Kedudukan Adam Allah mengatakan Aasjudu Allah mengungkapkan Menghikayakan Dari Iblis Aasjudu Liman Khalaq Tatina Apakah Aku sujud Apakah Aku sujud Kepada orang Yang engkau Ciptakan Dari tanah Nah disini Karena yang 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 di Hinakan oleh Iblis Adalah Adam itu sendiri Orangnya sudah Individunya Bukan sifat Kemanusiatnya lagi Enggak Orang-orangnya Jadi yang dihina Personnya Gitu kira-kira Kenapa pula Ya Allah Engkau sujud Apakah aku sujud Ya Allah Kepada orang Yang engkau Ciptakan Dari tanah ini Sementara kan Dia diciptakan Dari api Malekat dari cahaya Gitu kan Gitu kira-kira Jadi dalam surah Al-Isra Ayat 61 Jadi kita bisa membedakan Sheikh ingin mengatakan Begini Nah Kalau dikatakan Apa namanya nih Lima Itu sifat kemanusiaannya Tapi kalau disebutkan liman Itu maksudnya Individu Adam itu sendiri Dan ini dilihat Konteksnya masing-masing tentunya Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala Wa'iyyakum jamian Waktu kita sudah Berakhir ya Kita akan Ketemu lagi Insya Allah Ta'ala Tidak terasa Pembahasan kita mungkin Sedikit agak berat Tapi saya yakin dan percaya Seluruh para pemirsa Bisa memahaminya dengan baik Insya Allah Ta'ala Hada wa sallahu wa sallamah Wa barakala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Subhanakallah Bi hamdika Asyara la ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.